Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan, nama saya Embisky Adi. Biasa orang menyebut nama acun ya, nama kerennya acun, acun bumerang. Saya tinggal di Sukabumi Kota dengan produk bumerang, sama ketapel, dan lain-lain pokoknya. Awal mula saya terjun ke bumerang itu, awal mulanya dari iseng ya. Emang saya sejak kecil sudah senang buat-buat senjata, kayak gitu. Seriusnya pada 2008 itu saya sudah bisa memperkenalkan kodak bumerang ini di teman-teman kota sambil jualan. Kenapa saya tertarik bumerang? Karena menurut saya pribadi ya, bumerang itu mainan yang paling canggih. Tanpa alat bantu, tanpa liftik, tanpa battery phone, dia bisa dilepar bisa kembali seperti pakai repot. Jangan lupa untuk menggunakan kodak bumerang. Banyak bentuk-bentuk bumerang. Banyak bentuk bumerang. Cuman kalau orang sudah ketika kita ini apa, ini pasti dia bilangnya bumerang. Bumerang arti kan ini kan tradisional. Cuman sekarang bumerang itu dimodifikasi. Iya, dimodifikasi. Dengan bentuk-bentuk macam-macam lah. Nah, pokoknya bentuk macam-bentuk apa aja dilempar bisa balik lagi, itu bisa dikatakan bumerang. Setiap setahun sekali ada asosiasi bumerang Indonesia. Setiap satu kali selalu mengadakan turname nasional. Sekarang sudah mulai turname nasional ke-10 kemarin. Alhamdulillah sekabumi jadi tuan rumah. Beda lagi dari bahan, dari terbangnya juga. Untuk kompetisi itu ada tujuh kategori. Cuman di Indonesia karena mungkin lahannya kurang luas. Untuk kemarin saya aja sekabumi dengan enam kategori. Ada pesket, akurasi, longlistand, MTA, Oshiron, triket. Alhamdulillah saya juga kemarin waktu dua ribu berapa. Dapat di nasional ke-2 di kategori Oshiron di Yogyakarta. Dapat juara ke-2 di Indonesia. Ya Alhamdulillah saya juga punya pelanggan namanya juara dunia bumerang atau juara peri namanya. Dia selalu memesan bumerang mulai dari unit sepenir kayak ini. Dia setiap setahun, kan setiap setahun kali kita selalu ketemuannya di acara turname nasional. Setiap kali ketemu sambil pesan produk. Kesulitan saya dalam produksi itu dari segi mesin ya. Contoh seperti buat ketapel. Kita kayak menjual ketapel ini dari mulai harga Rp 150.000 sampai Rp 1.500.000. Seperti ini saya jual Rp 650.000. Itu orang ada yang pesan dua piece aja sehari. Saya udah kesulitan. Soalnya dalam satu piece aja saya nggak bisa beres satu hari. Kadang dua hari kayak gitu. Kalau misalnya karena berhubung mesin, kendala mesin di mesin. Kendala mesin. Iya kita pakainya masih manual. Kalau saya masih ini ya. Daftak juga saya. Dari Facebook paling Facebook, Instagram, Youtube. Jadi memanfaatkan medsos. Iya memanfaatkan medsos. Kalau jauh saya kurang tahu ya. Yang jelas saya ke Jerman, Brazil, India, Cairo. Kemarin saya baru kirim ketapel ke Taiwan. Selama pandemi COVID ini sangat berpengaruh sekali ya. Terhadap usaha saya. Awalnya saya yang diandalkan tuh suka jualan-jualan. Kayak gitu kan penghasilan dari situ untuk biaya keluarga ya. Sebelum COVID, nggak tentu sih. Ya 5 jutaan mendaftar. Setelah COVID itu 0% sama sekali nggak ada penghasilan. Kecuali kalau ada yang pesan-pesan online kayak gitu. Cuma kan selama cukup ini. Apalagi saya di Bumerang ya. Yang saya pakai bahan-bahan itu. Saya belanja dari Bandung ya. Beli bahan-bahan seperti bahan ABE, plastik kayak gitu kan. Udah gitu kan saya belanjanya pakai bis. Itu kan kita nggak bisa. Nggak bisa kesana. Terus di sana nggak bisa kirim kesini. Akhirnya saya memutuskan untuk gimana caranya kita bisa berjalan. Makanya saya buat ketapel itu. Ketapel kan buatnya dari kayu-kayu. Ada yang kebang pohon. Saya ini... Pesan saya sih terus aja berjuang ya. Jangan menyerah. Karena proses itu nggak mengkhianati hasil lagi. Saya Ecin Bumerang dari pengrajin TAPEL dan Bumerang dari Kota Skongni. Sangat bangga sekali di Kabisa PES 2020. Buang lain sejau. Buang lain sejau. Terima kasih telah menonton! Tidak. 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 Tidak.